Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Anandaku semangat selamat datang kembali di pelajaran kita di pelajaran informatika di pagi hari yang cerah ini materi yang akan kita bahas masih sama ya seperti minggu kemarin yaitu tentang sistem membat bagaimana tentang materi minggu kemarin ada yang kalian kurang paham atau ada yang kalian kurang mengerti bisa kalian tanyakan ya ke bapak ya untuk materi pembelajar kita di minggu kali ini kita akan membahas tentang arsitektur dari sistem embed setelah itu tentang embed hardware embed software dan embed komputer arsitektur sendiri terbagi jadi dua ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang arsitektur yaitu tentang pertama yaitu tentang CPU arsitektur CPU atau Central processing unit yang kedua arsitektur dari sistem embed itu sendiri adapun untuk arsitektur CPU itu ada dua jenis ya yang pertama yang disebut dengan RISC atau radius instruction set computer RISC ini memiliki lebih sedikit variasi instruksi sehingga membuat programmer harus menulis lebih banyak baris baris kode untuk menghasilkan program yang sama baris kode disini tuh kode program ya bukan kode apa promo penjualan atau kode apa itu ya ini kode ini masih disini kode programmer ya pada program yang arsitektur yang kedua yaitu adalah CSC atau complex instruction set computer CSC ini dilengkapi dengan banyak daftar instruksi untuk mempermudah programmer membuat program dengan kode sumber sesingkat mungkin CSC sendiri memiliki converter microcode di dalamnya sehingga membutuhkan lebih banyak siklus mesin saat eksekusi instruksi kecepatan CSC sendiri relatif lebih lambat dibandingkan RSC karena dia membutuhkan lebih banyak siklus siklus instruksi eksekusi instruksi perbedaan utama antara RISC dan CSC pada CPU itu adalah RISC mengeksekusi perintah lebih cepat daripada CSC kenapa karena RISC tidak melalui proses microcode untuk arsitektur yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang arsitektur sistem embed arsitektur sistem embed sendiri merupakan sebuah abstraksi dari perangkat embed dan merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan sebuah sistem baru tantangan yang biasa ada di dalam membuat suatu sistem baru yang pertama ya kita harus mendefinisikan dan mengcapture desain sistem maksudnya disini apabila kita ingin membuat suatu sistem kita harus mendesain dulu kita harus mendefinisikan mau kita membuat sistem seperti apa bentuknya seperti apa dan gambarannya seperti apa itu tantangan yang pertama apabila kita ingin membuat suatu sistem yang kedua kendala kedua dalam kendala atau tantangan yang kedua adalah keterbatasan biaya apabila kita ingin suatu sistem yang super atau yang lebih yang menarik yang cantik yang bagus itu tentu memerlukan biaya yang besar jadi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam membuat suatu sistem biasanya adalah keterbatasan biaya setelah itu tantangan berikutnya biasanya itu adalah kita menentukan integrasi integritas dari sistem jadi kita harus menguji dulu keandalan dari sistem kita seperti apa dan keamanannya seperti apa setelah kita bisa menentukan integrasi sistem kita itu seandal apa sistem kita seaman apa sistem kita baru kita memelihat atau memasuki tantangan tantangan berikutnya itu adalah batas-batas fungsi elemen yang tersedia misalkan processing power cukup tidak udah itu memori dari sistem kita udah itu baterai life untuk keterdaya ya datu dan lain-lainnya itu kita harus kita perhatikan batas-batas fungsi elemen yang ada yang sudah yang apa yang sudah kita miliki ya itu tantangan yang biasanya muncul setelah itu sistem kita sudah jadi kita harus memperhatikan marketability dan self ability maksudnya itu kita harus kita harus memperhatikan apakah sistem kita sesuai dengan pasar kemampuan pasar tantangan berikutnya kita adanya persyaratan deterministik contohnya saat syarat berat suatu sistem yang kita buat itu harus kita perhatikan beratnya jangan dia terlalu berat dan juga ukurannya dia jangan terlalu besar atau terlalu kecil dia harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita jadi seperti itu ya itu tantangan-tantangan yang biasa dihadapi di dalam membuat suatu sistem embed coba kalian perhatikan gambar arsitektur dasar sistem embed berikut pada gambar ini bisa kita lihat ya ini ada tiga komponen yang saling berkaitan yang pertama ada mechanical optical setelah itu ada software dan hardware tiga komponen ini saling berhubungan satu sama lain software dan hardware tidak bisa bekerja tanpa adanya mechanical optical sebagai contoh ya kalian tentu pernah ya masuk ke dalam Indomaret begitu kalian buka pintu akan bunyi bel tenteng dong disitu sistem termasuk sistem embed ya karena begitu kita masuk mechanical optical akan apa akan mendeteksi suhu tubuh kita melalui sensor setelah dia mendeteksi ada orang yang masuk atau orang yang keluar di dalam Indomaret tersebut bahwa ada orang yang datang atau masuk ke dalam Indomaret tersebut itu gambaran singkatnya ya tentang embed nah ini gambar arsitektur detail dari sistem embed itu sendiri coba kalian perhatikan disini detailnya ada ada user interface ada user interface tersebut ada user interface tersebut ada user interface tersebut ada digital signal processor sudah itu ada dual port memory ada codec ada hardware dan software untuk keterangannya bisa kalian baca ya di halaman berikut nah ini keterangan dari gambar yang sebelumnya bisa kalian baca Bapak tidak akan membacakan untuk kalian silahkan kalian baca berikutnya 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 kita akan bahas tentang embed system hardware dalam embed system hardware terbagi menjadi tiga bagian yang pertama adalah komersial of the self components ini maksudnya komponen atau bagian yang ada ketika kita membeli suatu system embed yang kedua adalah application specific IGS dan ketiga adalah domain specific processor nah itu yang komersial of the self components ini dia biasanya menjadi bagian dari sistem embed yang kita beli dia biasanya berupa wires radio sensor sudah input output device dan jelas dia harganya murah yang kedua yang termasuk dalam embed system hardware adalah application specific IGS atau ASIC pada ASIC ini IGS atau integrated circuit yang dirancang biasanya untuk keperluan atau aplikasi khusus yang termasuk dalam ASIC juga dia kinerjanya sangat bagus pada aplikasi sudah itu embed system pada awalnya hanya ASIC tidak ada charge atau domain specific processor atau DSP awalnya embed system itu hanya ASIC yang ketiga yang termasuk dalam embed system hardware adalah domain specific processor di dalam DSP sendiri ada yang microcontroller dan microprocessor nah ini tiga komponen tiga hal yang ada atau terdapat pada sistem hardware embed ya embed software sendiri mempunyai tugas utama yaitu not transformation of data but interaction with physical world maksudnya disini dalam embed software mempunyai tidak mempunyai transformation data tapi dia mempunyai interaksi fisik jadi embed software itu tidak merubah data ya dia hanya melakukan interaksi dengan secara fisik setelah itu embed software sendiri dia mengakui sisi sifat-sifat fisika atau kimia lingkungan dia memperlukan waktu setelah itu embed software sendiri mengkonsumsi daya dan dia tidak berhenti kecuali mengalami gagal operasi sifat-sifat embed software yang pertama adalah timelines dia secara sistematik telah terhubung dengan teori komputasi kedua RTOS seringkali mereduksi karakteristik suatu task atau tugas menjadi sebuah bilangan yaitu prioritasnya sesudah itu yang ketiga adalah komputasi memerlukan waktu bahkan pada komputer yang sangat cepat masih perlu dipertimbangkan proses fisik memerlukan waktu dan perlu ditemukannya abstraksi yang mungkin kendali waktu sifat embed software sendiri yang kedua adalah liveness maksudnya disini program itu tidak boleh berakhir atau dihentikan udah itu liveness sendiri tidak boleh terjadi deadlock tidak bisa ditolerir yang ketiga termasuk sifat embed software adalah correctness dia tidak hanya menampilkan jawaban akhir yang benar dia harus mempertimbangkan hal-hal seperti timing power consumption full recovery security dan robustness sifat-sifat embed berikutnya adalah interface dia memiliki keterhubungan dengan lingkungan serial, usb, bluetooth, wifi, dan lain-lain sifat embed software selanjutnya adalah heterogoninity yaitu keberagaman device atau peralatan yang menimbulkan masalah dengan introverabilitas sifat embed software selanjutnya adalah reactivity reactivity ini maksudnya sistem disebut interaktif apabila bereaksi dengan kecepatannya sendiri atau kecepatan manusia yang mengendalikannya kedua kedua sistem harus transformasional apabila mentransformasikan suatu input data menjadi suatu output data misalkan perkalian 2 matrix setelah itu sistem disebut reaktif apabila bereaksi secara kontinu dengan lingkungan selalu bereaksi dengan kecepatan reaksi yang tetap kita memasuki materialnya yaitu tentang embed komputer ya embed komputer adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan fungsi spesifik dan ditanamkan pada suatu sistem yang lebih besar pada embed komputer sendiri ada namanya pengendalian proses dan robotika untuk pengendalian proses adalah penggunaan teknologi informasi atau idea untuk memantau dan mengendalikan suatu proses fisik yang dimaksud dengan pengendalian proses fisik biasanya digunakan untuk mengukur kelembapan dan ketebalan kertas jika melewati suatu sebuah mesin kertas dengan kecepatan ribuan kaki per menit yang kedua yang termasuk pengendalian proses adalah dia menetapkan dan mengendalikan temperatur tekanan dan kualitas dalam proses penyulingan minyak proses petrokimia, pabrik semen, penggilingan baja, reaktor nuklir, dan fasilitas yang terfokus pada produk lainnya sedangkan yang kedua dalam embed komputer adalah robotika robotika pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang robot sehingga robotika memiliki definisi cabang teknologi yang berkaitan dengan desain, konstruksi, operasi, dan aplikasi dari robot robot biasanya diprogram untuk melakukan pekerjaan berulang kali dan memiliki mekanisme yang dipandu oleh kontrol otomatis ada empat karakteristik robot juga bisa memiliki suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan misalkan kalian pernah melihat robot jalan dia tidak akan menumbuh sesuatu yang di depannya karena dia memiliki sensor jika ada sesuatu yang menghalangi dia, dia akan bermelok seperti itu kedua karakteristik yang harus dimiliki robot adalah sistem kecerdasan atau artificial intelligence dia bekerja dengan memproses data masukan berupa keadaan yang terjadi di istri kita-kita ataupun kejadian yang sedang terjadi dari luar lingkungan yang kedua yang biasanya ada di dalam sistem kecerdasan itu dia sistemnya menghasilkan keluaran berupa instruksi ataupun keputusan pada robot untuk melakukan suatu tindakan tertentu tiga sistem ini secara umum memiliki prinsip kerja seperti otak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berpikir dan memutuskan tindakan apa yang perlu diambil pada suatu waktu tertentu selanjutnya yang terbaksa dalam elemen yang adat pada robot adalah power atau sumber daya seperti halnya makhluk hidup yang membutuhkan makanan untuk hidup robot juga memerlukan sumber tenaga untuk menggerakkan komponen elektrik dan mekanik yang terpasang pada dia sumber energi pada robot dia mencakup penyediaan tenaga listrik seperti baterai dan pengaturan transmisi yang bertugas mengkonversi tenaga listrik sesuai kebutuhan setiap komponen jadi robot itu adalah sumber energinya seperti baterai yang mengatur transmisi tanpa baterai robot tidak akan bisa bergerak yang terakhir adalah peralatan mekanik dia berfungsi untuk membuat robot dapat melakukan sesuatu tindakan tertentu dan berinteraksi dengan lingkungannya contohnya bisa kita lihat adanya roda bermotor untuk bergerak lengan untuk mengambil objek dan lain-lain robot adalah peralatan mesin yang mungkin memiliki beberapa syarab elektronik yang disimpan dalam chip semikonduktor yang akan menyalakan sejumlah motor dan saklar oke bapak rasa kalian sudah memperhatikan ya apa yang bapak sampaikan sekarang bapak ingin memberikan kalian tugas silahkan kalian kerjakan tugas berikut di map di kertas polio dan kalian kumpulkan atau kalian taruh di map senel kalian masing-masing ya nanti waktu kita tersetap muka silahkan kalian bawa nanti akan bapak para nilai kalian tidak akan sah tanpa adanya bukti fisik oke silahkan kalian kerjakan silahkan kalian kumpul ya di google classroom Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini Apabila ada yang kurang jelas dari kalian Bisa kalian tanyakan ke Bapak Baik itu melalui Google Classroom Ataupun melalui Telegram Bapak ya Oh iya, bagi yang belum absen Silahkan absen Oke, kita akhiri pertemuan kita pada Pagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh